Pemirsa masyarakat Kabupaten Oku Selatan dihebohkan dengan adonnya kabar tiga pelajar yang hanyut terseret derasnya arus sungi komring. Dari ketiga korban, nganyut tersebut, dua wong ditemu ke selamet, sementara sikok pelajar bernama Apib ditemu ke warga jaduk keadaan dak benyau. Ma inilah kondisi rumah kediaman pelajar yang berado di Kelurahan Pancur Punga, Kecamatan Maraduo, Oku Selatan yang hanyut terberak pas mandi di sungi Selabung. Jenasa korban ma ini sudah dibawa di makam ke di kampung halamannya di Kabupaten Oganilir. Apib, budak yang berstatus pelajar di SMKN 1 Oku Selatan, merupakan salah sikok korban yang hanyut di sungi Selabung, pas ditemu ke korban sudah menjeru keadaan idak benyau padahal korban diketahui pacak berenang. Kejadian hanyutnya korban bemulo pas korban sama dua kawannya Herdi sama Adil pada Sabtu Suri mandi di sungi Selabung. Menurut Kaling Pancur Punga, sosok korban merupakan budak yang pendiam dan sopan, selain itu korban diketahui pacak berenang. Liga itu tenggelam. Nah, adalah yang nolong. Nah, yang nolong itu dapat dua, yang dia ini lepas. Jadi begitu nak ditolong, dia lepas, tidak tertolong lagi. Untuk korban sendiri ini, Kak, diketahui bisa berenang apa enggak ini, Pak? Dia ini bisa sebenarnya berenang. Cuman kurasa kecapean. Cuman ceritakan kamu, Pandi, kemarin? Sama ini kami itu diajak kawan-kawan aku diberang pulau itu kami. Sampai kawan-kawan aku ini, aku yang ngomong lepacak berenang kita. Aku punya Pak Yulabaya, kami tolongin. Ini lah kami dua Adil ini duluan. Aku enggak tahu kalau Habib itu nyebur pulau. Karena dia ini yang ngomong, dia ini pacak berenang. Habib itu yang korban itu bisa berenang dia? Iya, dia ini yang kita ngomong bisa berenang.